Intro Sepasang suami istri ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di kelurahan arah lima masa Sulawesi Barat Tidak jauh dari korban juga ditemukan salah satu anaknya yang berusia 14 tahun kritis akibat pukulan benda tumpul Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Sedangkan anak perempuannya selamat kena tidur di warung di depan rumah Keluarga korban yang tiba di lokasi kejadian pun histeris hingga jatuh pingsan Diketahui korban berprofesi sebagai kepala sekolah selain itu juga memiliki usaha jasa transfer uang Dari kejadian tersebut uang jutaan rupiah milik korban juga ikut raib Dari hasil olah TKP dugaan sementara merupakan korban perampokan Apa disini kesini kok semua orang lihat ini kenapa ini orang begini Tidak ada orang bicara keluar lagi Lama itu masuk ke lagi ku bilang kenapa ini orang ku pegang-pegang lagi Ternyata meninggal itu suaminya itu yang istrinya masih ada pi hangat-hangat di anunya di dadanya Lalu itu anak kecil ku goyang-goyang ya sempat begini Ada orang itu ku bilang eh ini anaknya masih hidup Kedua korban tewas dievakuasi ke rumah sakit untuk menjalani visur Kasus ini masih didalami aparat kepolisian mafores mamasan